selamat menikmati 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 ni'mat Allah selamat menikmati selamat menikmati ini ni'mat selamat menikmati selamat menikmati menikmati kufur ini bersyukur menikmati menikmati para ulama ada kata menikmati 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 Allah pekerjaan menikmati 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 Allah kedekatan ini bagian ini bagian itu semua adalah jenis-jenis-jenis jenis-jenis ni'mat namun hakikatnya ni'mat tersebut tidak ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepada kita tidaklah terhitung nah masalahnya ini kita apakah termasuk orang-orang yang bersyukur atau tidak paling sedikit paling rendahnya dikatakan syukur itu adalah kita menggunakan ni'mat-ni'mat Allah untuk hal-hal yang dikehendaki dirintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu paling rendah paling rendahnya dikatakan syukur itu ya kita gunakan bahwa gunakan ni'mat-ni'mat tersebut untuk untuk hal-hal yang dirintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik makanya sebagian ulama membagi tingkatan syukur ada tingkatan syukurnya orang awam tingkatan syukurnya orang-orang awam orang awam itu bersyukur kalau dapat ni'mat saja jangan gitu merasakan menikmati menerima nikmat baru bisa bersyukur bisa makan bisa minum bisa berpakaian bisa mendapatkan duit gitu kan dapat kesehatan badan sehat bugar dan sebagainya baru tuh dia sadar dia bersyukur ini tingkatan orang awam sebenarnya makanya kalau orang biasanya gak sadar dia dapat kesehatan dari Allah gak sadar dia dapat rezeki itu dari Allah gak sadar kalau dia bisa makan minum itu karena Allah nah ini keterlaluan keterlaluan ini paling rendahnya orang yang dikatakan oleh Allah bersyukur itu adalah ketika dia menikmat mendapatkan nikmat paling tidak dia itu sadar dan dia lakukan untuk hal-hal yang dirintai oleh Allah lah kalau orang tidak bisa seperti itu maka ini kurang ajar kan gitu sudah dikasih oleh Allah tapi dia lupa ya jadi ada orang itu bersyukur ketika mendapatkan nikmat saja mendapatkan nikmat baru bisa bersyukur ya makanya merenung itu sebetulnya hal yang sangat dianjurkan kita sisihkan waktu untuk merenung dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita kita sudah dikenali Allah SWT menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan majlis ilmu ini kita harus bersyukuri Alhamdulillah dikaruniai anak soleh ini juga perlu disyukuri Alhamdulillah dikaruniai suami istri yang soleh-soleha ini juga perlu kita syukuri maka sebenarnya langkah awal agar kita bisa bersyukur adalah merenung ya merenung merenung orang yang gak merenung mungkin dia akan bersyukur dia akan lupa dengan nikmat-nikmat Allah renung renung maka kalau kita pengen bisa merenung ya kita sisihkan waktu untuk sendiri untuk berpikir atau kalaupun susah kita karena sibuk ya contohnya misalkan yang bekerja di rumah sakit ya lihatlah pasien-pasien yang sakit itu ada yang gak bisa makan ada yang gak bisa berjalan namun Allah masih berikan kepada kita nikmat bisa berjalan bisa makan kan gitu atau ada orang yang ya kesibukannya misalkan di kantor-kantor eh kalau pulang itu kan kalau pulang kita nemukan ada orang-orang di pinggir jalan yang gak bisa makan kan gitu ada orang-orang yang di pinggir jalan yang Masya Allah untuk makan saja itu kayaknya berat banget gitu tapi dimudahkan oleh Allah untuk bisa makan diberi rezeki lebih kan gitu kita lihat orang-orang yang di bawah kita disini kita bisa bersyukur kalau kita pengen eh bersyukur dengan kemudahan-kemudahan ibadah maka kita lihat ada orang-orang di luar sana yang susah digerakkan hatinya untuk beribadah ya kita harus seperti itu kita harus apa ya kadang kita harus melihat makhluk-makhluk ya atau hal-hal yang di sekeliling kita agar kita itu bisa merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa bersyukur ya jadi jangan nunggu dapat nikmat saja tuh sebenarnya sih kita sebenarnya ya jangan nunggu Allah berikan nikmat kemudian kita bersyukur tidak ya justru semua itu berawal daripada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan yang sesungguhnya kita tidak minta namun Allah berikan itu semua ini juga yang harus kita sadari ini bagian daripada Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang harus bersyukur gitu pandai bersyukur kemudian ada juga tingkatan yang selanjutnya ada tingkatan khawas khawas itu adalah orang yang bersyukur bukan karena nikmat pasti kalau itu malah pasti tapi justru dia ketika mendapatkan musibah malah petaka dia bisa bersyukur jadi tingkatannya lebih tinggi lagi bukan karena mendapatkan nikmat kalau itu pasti sudah namanya dapat nikmat dapat kebaikan dari orang lain aja kita kadang senangnya minta ampun mengucapkan syukron makasih gitu kan itu malah tingkatan ecek-ecek lah gitu kan ya pasti lah nah ini orang yang tingkatan ini bukan hanya karena mendapatkan nikmat namun ketika mendapatkan malah petaka dia mampu untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala diberi kemiskinan bersyukur kenapa ya Alhamdulillah kita jadi kita tidak ditaktirkan oleh Allah menjadi orang miskin kenapa mungkin kalau saya jadi orang kaya jadi orang kaya yang sombong lupa dengan Allah ya kita jadikan miskin kita dijadikan oleh Allah miskin ini mungkin karena Allah memberikan mengingatkan kita agar sering beribadah sering mengadu pada Allah subhanahu wa ta'ala ya syukur ini khuas jadi gak hanya mendapatkan imat tapi juga ketika mendapatkan musibah ketika diberi cobaan pun berarti ini Allah lagi mencintai kita sadar tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala baik terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya di sesi pertama kali ini dan sahabatku kita akan jadikan terlebih dahulu kemudian kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentunya masih bersama Al Ustadz Aziz untuk anda tetap di Radio Kuinspirasi Spirit Hati Radio Kuinspirasi Spirit Hati Radio Kuinspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lombaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Sendang Sumbar Cirebon terima kasih sahabatku untuk anda yang masih bersama kami masih dalam program Sambut Mentari dan di sesi kali ini kita langsung saja untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama Al Ustadz Aziz baik baik kita lanjutkan kembali bismillahirrahmanirrahim terakhir kita membahas tentang tingkatan bersyukur ya pertama adalah tingkatannya orang awam ya seperti kita lah kita mampu bersyukur ketika kita merasa mendapatkan ni'mat ya kemudian ada tingkatan selanjutnya diatasnya lagi adalah khwas orang-orang khusus yaitu orang-orang yang bersyukur bukan hanya karena mendapatkan ni'mat namun ketika mendapatkan malapetaka juga ia bersyukur ini bersyukurnya orang-orang yang khusus kemudian yang diatasnya lagi khwasul khwas itu diatasnya orang-orang khusus itu orang yang memang sudah mencapai ma'rifatullah yang mencapai derajat tinggi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dia sudah tidak menganggap menikmat menganggap malapetaka sudah ya saking dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala saking cintanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sudah sudah tidak mampu lagi untuk mengukapkan dengan kata-kata bersyukur karena memang perbuatan mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW ketika suatu malam mendatangi Sayyidah Aisyah RA dan Sayyidah Aisyah seorang istri kan menginginkan dekat dengan suaminya pada malam hari itu cuma Nabi izin kepada Sayyidah Aisyah untuk mengambil air wudhu dan apa yang dilakukan oleh Nabi beliau melakukan rokaat yang sangat panjang setelah melakukan salat kemudian beliau menangis terseduh-seduh ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah kenapa aku menangis oleh Rasulullah Rasulullah menjawab aku pengen menjadi hamba-hamba Allah hamba Allah yang bersyukur hamba Allah yang bersyukur telah dijadikan Nabi telah dijadikan pemimpin umat telah dijadikan lainnya seperti itu ini tingkatan yang paling tinggi yaitu tingkatan orang-orang yang sudah mencapai belajar tinggi dengan Allah SWT yang sesungguhnya syukur sendiri itu sudah bagian daripada kewajibannya sudah menjadi bagian daripada kehidupannya baik kemudian sebenarnya bersyukur itu kan kembali kepada kita kita kembali di ayat yang telah kita bacakan tadi jadi sebenarnya syukur itu kembali kepada kita sebenarnya makanya ada faedah bersyukur itu diantaranya adalah orang bersyukur akan mengikat nikmat yang ia peroleh bahkan menambah nikmat tersebut seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama syukur itu syukur itu menjadi pengikat dari nikmat dan karunia yang sudah diperoleh kemudian sayyidun lil mafkud atau alat untuk berburu sesuatu yang belum diperoleh itu akan kita peroleh dengan syukur tersebut maksudnya adalah ada tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kepada yang bersyukur contoh saja kalau ada ada seorang hamba yang begitu mengabdi melayani tuannya tuannya juga tahu dengan kemaksimalan hambanya tersebut akhirnya apa yang dilakukan oleh tuannya itu akan memberikan tambahan-tambahan tambahan-tambahan gajinya atau tambahan perlaku kebaikannya untuk hamba hamba tersebut karena sebagai apresiasi kepada hambanya yang telah memberikan banyak kepada tuannya telah mengabdi telah melayani dengan maksimal apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha syukur Allah akan memberikan banyak nikmatan yang lainnya kepada orang-orang yang bersyukur jadi sebenarnya kalau orang misalkan sudah diberikan nikmat oleh Allah akan tetapi tidak mensyukurinya ini sebenarnya dia seakan-akan kayak ya apa ya yang meninggalkan nikmat tersebut meninggalkan nikmat tersebut ya seakan-akan dia itu seperti hanya ya sudah saya nggak butuh dengan nikmat tersebut ditinggalkan ya itu kemudian bersyukur juga akan menjadikan orang itu lebih produktif ya bersyukur itu kan berarti kita memanfaatkan apa yang telah kita miliki yang kita dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala sekecil apapun itu kan ya orang miskin bersyukur dengan kemiskinannya ya kan maka dia manfaatkan dengan nikmat tersebut orang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang diberi ujian cobaan ya kemudian dia bersyukur Alhamdulillah kita diberikan seperti ini di luar sana banyak orang-orang yang diberi musibah lebih besar dari saya akhirnya apa akhirnya dengan dia menfokuskan dirinya untuk memanfaatkan dengan apa yang ada ya akhirnya dia ya produktif dengan nikmat-nikmat tersebut mungkin saja orang yang hanya bisa memakan dengan nasi putih kemudian lauknya tempe tau itu lebih dia menikmati mungkin tempe yang yang hanya seberapa potong saja bisa dijadikan berminggu-minggu gitu kan lebih produktif lebih apa ya ya produktif lebih memaksimalkan yang ada gitu kan berbeda dengan yang tidak bersyukur ya udah dikasih lauk lebih ya tetap merasa kurang akhirnya seorang akan dia itu kayak kayak ya merasa kurang merasa tidak mempunyai apa-apa merasa tidak memiliki apa-apa sehingga ya dia hanya menyesal saja hanya waduh menggrutus saja kan gitu kan berbeda dengan orang yang bersyukur dia akan senantiasa bahagia seneng gitu kan dia akan melakukan hal-hal yang memaksimalkan dengan yang ia miliki kan gitu ya makanya orang pengen bahagia tuh sebenarnya orang yang harus dermasa bersyukur Orang yang paling bahagia itu orang yang paling bersyukur Paling bersyukur Dapat ini bersyukur Dapat ini bersyukur Senyum terus Makanya orang yang Menggerutu Ceberut terus Itu biasanya orang yang gak pandai bersyukur Awasnya Udah dapet Motor Pada hari itu kan udah cukup banget Untuk hadir majlis ilmu, untuk bekerja Anak baru satu atau mungkin belum punya anak Tapi sudah ada keinginan Pengen beli mobil Ini awas orang yang Manis tak jala syaihan kobla awannya Okibabia Hirmani Sebenernya dia belum butuh Dan mobil Terima saken beli mobil Okibabia Hirmani Orang yang terburu-buru Tergesa-gesa Pengen mendapatkan sesuatu Okibabia Hirmani Dia akan dihukum Bahkan tidak mendapatkan sesuatu tersebut Kalaupun mendapatkan Justru akan menjadikan malapetaka untuknya Kan gitu Ada orang itu Pengen Kayak pintas gitu ya Ujung-ujungnya ya melas kan gitu Kayak pintas seperti apa sih ya Kayak dengan ngutang gitu kan Ngutang beli mobil Ngutang beli pesawat Ya itu Ya sebenarnya Ya itu Kurang bersyukur saja Dengannya ada Ujung-ujungnya adalah Nanti tamak dengan rakus dengan dunia Kurang bersyukur Ya Sebenarnya hidup itu kan Ya itu bedanya orang yang Menggunakan sesuatu untuk hidup Dengan orang yang menggunakan sesuatu Untuk gaya hidup gitu ya Kalau untuk hidup saja Dia akan merasa cukup terus Punya ini Alhamdulillah Punya Ini Alhamdulillah Tapi orang yang Menuruti gaya hidupnya itu Ya Dia Membeli sesuatu Ya Itu bukan karena Kebutuhannya Tapi karena keinginannya Sedangkan keinginan itu kan Tidak akan ada henti-hentinya Kita pasti menginginkan sesuatu itu Tidak akan ada henti-hentinya Pengen ini pengen itu Pengen ini pengen itu Ya Karena di dunia ini kan Banyak sekali Hal-hal yang Gemerlap Bikin kita Terpersona gitu kan Tapi kalau orang Yang Pengen memiliki sesuatu itu Karena kebutuhan Dia Ketika sudah mendapatkan sesuatu tersebut Sudah merasa cukup Saya sudah butuh Hanya butuh ini Gak butuh yang lain gitu Saya ini Beli motor itu Karena pengen Ya biar cepat hati mati Sudah cukup Ya kan Kalaupun hujan Berhenti dulu sebentar kan Gitu Tapi kalau Karena keinginannya Mobil aja kan setiap tahun Di upgrade tuh Sudah dapat mobil Avanza Tahun depannya ada mobil Pazero Akhirnya pengen beli Pazero Macem-macem Ya Masya Allah Ya kita hidup Untuk hidup Bukan untuk kayak hidup Baik itu ya Kemudian Termasuk Bersyukur itu Akan menjadikan Seorang Ya Dekat dengan Allah Karena orang bersyukur itu Ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Makanya orang yang bersyukur itu Adalah orang-orang yang deket Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang selalu ingat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Di ayat lain ya Kita Lupa ayatnya itu Jadi Syukur itu digandeng Dengan zikir Apa ya Lupa Syukur itu digandeng Dengan zikir Maksudnya apa Ya Orang-orang yang ingat Dengan Allah Itu adalah orang-orang Yang bersyukur itu Ya kan Dengan kita Mengingat Nikmat Allah Berarti kita Mengingat Orang yang memberikan Nikmat tersebut Kan gitu Ya Maka Banyaklah bersyukur Agar anda Selalu mengingat Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian yang terakhir Adalah Cara bersyukur Yang terakhir Adalah cara bersyukur Pertama adalah Kita Untuk bisa bersyukur Adalah harus tahu Dulu hakikat nikmatnya Ya Ayo kita Kita itung-itung kembali Yang sudah Yang tampak-tampak saja Kenikmatan-kenikmatan Yang Allah berikan pada kita Ya Itu semua adalah Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nikmat kita bisa hadir Majlis ilmu Adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala Nikmat kita bisa Kumpul dengan orang Soleh adalah Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nikmat bisa berbakti Nikmat Ya ini Atau nikmat-nikmat Kesehatan Ini semua kan Nikmat-nikmat yang tampak Yang mudah kita Untuk mensyukurinya Itu sadar bahwa itu adalah Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Cara bersyukur Yang kedua adalah Menggunakan nikmat tersebut Untuk hal-hal yang Didoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kita gunakan Nikmat yang sudah kita miliki Ini dengan hal-hal yang Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Anda diberi Nikmat oleh Allah Karunia oleh Allah Jabatan Gunakan jabatan Anda Untuk kebaikan Mendukung dakwah Mencetak Masyarakat Menjadi masyarakat Yang kenal Allah Yang kenal dengan Nabi Membuka majlis-majlis Dukung itu semua Jabatan Dalam rakat Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan jabatannya Yang diberikan kekayaan juga Ayo syukuri kekayaan Anda Dengan banyak Bersedekah Untuk dakwah Kemudian peduli Dengan fakir miskin Dan lain sebagainya Ada pun yang Tidak mempunyai harta Juga tidak mempunyai jabatan Masih ada nikmat-nikmat Besar lain yang Allah Berikan kepada Anda Apa? Nikmat ilmu misalkan Yang Allah berikan kepada kita Kelebihan ilmu Kita syukuri itu semua Kita gunakan ilmu kita Untuk mengajar Orang-orang Yang sesungguhnya Itu adalah Amal jariah kita Dan bahkan Itu adalah Amal besar Karena Anda Dengan mengajarkan ilmu Yang Anda miliki kepada orang Yang orang tersebut Nanti akan alim Yang akan mengajarkan kepada Orang lain lagi Itu semua adalah Amal jariah Dan Mungkin saja Ilmu tersebut Akan menjadikan Orang yang Kita ajari Menjadi orang-orang Yang alim Sehingga Orang-orang tersebut Akan menghidupkan agama Yang akan Memperbaiki umat Meneruskan dakwan Nabi Muhammad SAW Ini adalah Amalan yang amat besar Pokoknya yang kita miliki Apapun itu Kita syukuri ya Dengan kita gunakan Untuk hal-hal yang Diradui oleh Allah SWT Jangan kita jadikan Untuk hal-hal yang Dimurkai oleh Allah Yang punya kekayaan Jangan dihura-hurakan Harta kekayaan Anda Yang punya jabatan Jangan digunakan Untuk hal-hal yang Dimurkai Kita takut tangan Allah SWT Kemudian Terakhir ya Dengan ini semua Sehingga Insya Allah Nikmat tipatnya Allah berikan kepada kita Akan Allah Abadikan Akan Allah Abadikan Bahkan Akan Allah Tambah Inilah Sekerumit Pembelasan tentang Bersyukur ya Untuk Mengabadikan Nikmat Yang Allah Berikan Kepada kita Maksudnya Abadi disini adalah Nikmat-nikmat tersebut Akan kita Saksikan juga Nanti di akhirat Jabatan Walaupun kita sudah Habis Walaupun jabatan Anda Sudah habis Namun Anda akan Diberi jabatan lain Oleh Allah SWT Di akhirat Kekayaan Anda Walaupun Kekayaan Anda Misalkan habis Untuk perjuangan Da'wah Akan Allah Ganti kekayaan Anda Di akhirat Ini yang dimaksud Dengan kekayaan Yang abadi Nikmat yang Abadi Yaitu nikmat Yang di akhirat Tapi mungkin Saja dari al-fakir Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Semua Kenikmatan-kenikmatan Kerunia-kerunia Allah SWT Mudah-mudahan Kita menjadi Yang bamba Allah Yang pandai bersyukur Dengan nikmat-nikmat tersebut Dan mudah-mudahan Kita diberikan oleh Allah SWT Hamba-hamba Yang diberi Kemuliaan Dengan nikmatnya Dijadikan Allah Menjadi hamba-hamba Yang bersyukur Dengan nikmat-nikmatnya Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Keistiqomahan Untuk senantiasa Berbuat baik Beramal baik Dan berikan Keikhlasan Allah SWT Mudah-mudahan Kita dijadikan oleh Allah menjadi Hamba-hamba Yang diri doi Dan semakin dicintai Oleh bahagian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Baik kurang lebih nyaman Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baik terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan Kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahamnya Dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih juga Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Khafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabiham tiga Asyadu ala ila ila Anta astaghfiruka Wa atubulih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh